selamat menikmati dan ini terigu sudah aku masukkan 2 gelas setengah ya dan aku masukkan ragi instan setengah sendok makan serta susu cair yang sudah aku larutkan dengan gula gulanya 2 sendok makan dan susu cairnya 1 gelas ini 1 cair susu hangat ya teman-teman 1 sendok makan yoghurt atau zabadi kita aduk campur dan kita akan masukkan air lagi setengah gelas ya teman-teman jadi sekarang air ya bukan susu nah masih gelas barusan jadi terigunya pun masih gelas itu ya teman-teman yang hijau setelah kita masukkan semuanya tinggal garam dan margarin nanti belakangnya akan aku tutup istirahatkan 15 menit setelah 15 menit nah sudah keluar gelutinnya setelah 15 menit akan aku tambahkan garam ya teman-teman garamnya setengah sendok makan dan juga margarinnya 1 sendok munyung ya teman-teman dan minyak sayur 1 sendok makan munyung juga ya kita aduk campur udah segitu aja ya bahan-bahannya jadi sekarang akan saya uleni ini odonannya lembek banget ya teman-teman jadi lembek banget gitu dan sekarang akan saya uleni selama 20 menit ya nah seperti ini sekarang akan saya oles-olesi dengan margarin di permukaannya ya seperti ini supaya tidak lengket nantinya dan kita tutup dengan plastik kruap seperti ini dan biarkan ya 1 jam atau istirahatkan 1 jam ya setelah 1 jam kita buka ya lihat adonannya sudah mengembang dan ini adonannya lembek banget ya teman-teman dan tentunya nanti ini untuk rasanya juga enak dan empuk banget teman-teman karena adonannya lembek nah sekarang akan saya bagi menjadi beberapa bagian dan akan saya bulat-bulatkan atau lebarkan ya bundar seperti ini bundar-bulat kayak mau bikin pizza itu ya teman-teman nah seperti ini kita lebarkan dan setelah kita lebarkan seperti ini akan saya potong-potong sekitiga seperti ini dan akan saya isi dengan isian coklat nutella ya mungkin pakai isian coklat yang batang mungkin mesis ya tidak apa-apa lebih bagus karena ini yang ada jadi ada yang ada saja saya bikin yang ada saja dan ini sangat disukai sekali oleh anak-anak saya nah gulung dan setelah digulung kita akan tata di loyang ya jangan lupa loyangnya diolesi minyak dulu mungkin teman-teman mau dipakai jubna juga bisa atau keju ya itu kayak keju kiri gitu keju batang bisa ya teman-teman nah aku bikin ini coklatnya kayak gini cair ya untuk sendawis itu tidak apa-apa untuk isian mah keju juga bisa teman-teman yang penting bentuknya bentuk koroson karena ini adonannya adonan koroson ya teman-teman tapi ini untuk sebagian saya mau taruh coklat dan juga dagingnya atau keju ya teman-teman mojurella oke ya teman-teman setelah ini akan saya tata di loyang dan jangan lupa panasin ovennya ya terlebih dahulu dan untuk pengolesnya atau pengolesnya ya itu ya sebelum diopen itu diolesi dulu dengan susu cair dan telur ya teman-teman setelah itu kita open nah ini korosonnya sudah saya open ini saya nyalakan yang bawah dulu dan setelah itu yang atas nah sudah matang ya teman-teman dan setelah ini akan saya oles-olesi dengan madu dan butter atau margarin dicampurkan dengan madu karena ini manis jadi tambah manis ya teman-teman nah ini untuk keju ini mojurella ya jadi meletus ke luar ini ada yang keju ini ada yang coklat jadi cep produkkan aja teman-teman bisa disesuaikan ya jadi adonan tadi itu saya tidak dipakai koroson semua ya saya dipakai ini ada untuk mojurella ya isi ini ada mojurella dan juga daging bisa disesuaikan ya tapi adonannya adonan koroson ya teman-teman nah empuk banget ya teman-teman karena adonannya tadi lembek jadi hasilnya empuk manis legit pokoknya cocok banget dengan kopi dan ini sepertinya untuk cemilan anak-anak ya tapi saya juga suka teman-teman jadi bukan untuk anak-anak saja kita juga yang tua-tua suka ya teman-teman oke teman-teman nah seperti ini penampakannya cantik banget pokoknya teman-teman harus mencobanya ya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati